Oke kali ini saya akan bahas mengenai interior dari mobil Honda Brio EJVT atau otomatik Teman-teman nanti bisa lihat ada perubahan atau tidak di Brio EJVT di tahun 2021 ini Oke langsung saya cek di interior Nah untuk interior dari Brio EJVT yang tahun 2021 Nah ini untuk interiornya Jadi yang tipe E itu untuk setirnya sudah dilengkapi dengan kontrol audio di steeringnya Dan juga untuk setirnya itu sudah dilengkapi dengan tail steering Jadi bisa diatur naik atau turun Terus untuk audionya sudah double din Terus ini pengaturan AC semuanya Ini dia audionya Dan kisih-kisih untuk AC ada 4 Yang pocok Terus yang tengah ada 2 Terus yang bagian 2 ada 1 lagi Untuk pengaturan kaca sudah power window semuanya Jadi disini sudah diatur semuanya Pengaturan ada untuk spion juga sudah diatur semuanya disini Nah kebetulan ini yang GVT atau otomatik Ini sudah diatur semuanya disini sudah diatur semuanya disini Ini sudah diatur semuanya disini Ini sudah diatur semuanya disini sudah diatur semuanya disini Nah ini untuk interior di bagian depan Ini sudah diatur semuanya disini sudah diatur Untuk teman Tidak perlu khawatir karena untuk BIO yang sekarang itu sudah dilengkapi dengan alat pemadam api ringan Untuk speaker nya itu ada di samping kiri dan samping kanan Itu ada semuanya disini Nah posisi tangan untuk penumpang itu enak Jadi seperti ini Nah cara membukanya pun enak Jadi yang sini bisa untuk menaruh uang receh atau apa Ini untuk pegangan keluar masuk Oke saya masuk di interior yang baris kedua untuk BIO EJPT ini Nah ini untuk interior yang di baris kedua Nah untuk interiornya itu longgar Karena sumbunya itu longgar banget Dan kanan kiri juga sudah dilengkapi dengan penyaga tangan Semuanya sudah ada untuk penyaga tangan Dan untuk lampu ada di atas Jadi bisa menyeluruh untuk cahayanya Nah ini untuk keseluruhan interior dari BIO EJPT Jadi untuk Brio ini untuk speaker nya itu ada empat Tadi yang pintu depan itu ada semuanya Terus yang belakang juga sudah ada Saya akan juga masuk di interior yang di bagasi Jadi kita menekan saja Pitunya sangat tinggi Jadi lebih enak memudahkan anda ketika bawa barang koper atau apa Untuk kepalanya tidak sundur Nah ini tampilan dari belakang untuk interior dari BIO EJPT ini Nah untuk kursi yang kedua ini bisa direbahkan ke depan semuanya Jadi contohnya seperti ini Nah ini direbahkan Jadi kalau misalkan bawa barang yang banyak Atau koper beberapa koper Empat atau enam koper itu Cukup direbahkan saja Masih muat untuk interior dari BIO EJPT ini Nah terus untuk Ban serep itu ada di bawah sini Itu lebih rapi ada di dalam dari mobil ini Dibandingkan ada di bawah dari mobil Nah ini untuk interior Dari BIO EJPT ini Nah tadi sudah saya jelaskan di interior dari yang paling depan Terus baris kedua kursi yang belakangnya Dan juga untuk di bagian bagasi Jadi sudah saya terangkan semuanya teman-teman Nah inilah penampilan interior dari BIO EJPT Oke saya coba tutup semuanya Untuk informasi penjualan Di tempat saya itu meliputi dari wilayah Plata Nah itu mulai dari kota Kendal Semarang Ungaran dan juga kota Tembak Untuk teman-teman yang di area dari yang saya masuk di luar dari Plata Itu tetap kita bisa bantu Misalkan ada di area Plagi Batang Pekalungan Ataupun di Kota Temanggung Atau Jepara Pati Kudus Tetap kita bantu semuanya Untuk menghubungi saya Nomor telepon ada di deskripsi Atau ada di tayangan ini Nah mau menanyakan harga cash Atau misalkan harga kredit Bisa telepon atau bayi WA Nah teman-teman Kalau misalkan sibuk Kita yang mendatangi rumah Anda Atau perkantoran Anda Jadi tidak usah repot Kita yang mendatangi ke tempat Anda Sekian dulu untuk informasinya Pembahasan interior dari mobil Brio EJVT ini Nah kalau yang berminat Mau menanyakan harga Atau mau cash kredit Tadi sudah saya sebutkan Nomor telepon ada di deskripsi Oke Sementara untuk itu videonya Salam Super